Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam Oke, salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan kali ini, kita berdua akan kelilingi dan melihat Bagaimana kondisinya di seminarium Marianum Terus, apa saja aktivitasnya yang ada di dalam seminarium Marianum Tentunya untuk menggali lebih dalam tentang panggilan bersama Tuhan Oke, pastinya kita akan seru-seru ya? Iya, seru saja, kita saksikan terus, enjoy this video, oke? Dan jangan kemana-mana Jadi begini teman-teman, sebenarnya itu ada 4 aspek yang harus dihubi Aspek pertama, yaitu sanitas Bagaimana kalau kalian tahu? Sanitas itu adalah tentang kesehatan jasmani Oke, tentang kebukaran jasmani Dilihat dari berbagai aspek, misalnya, kedisiplinan Lalu apa lagi? Lalu kesehatan Kesehatan, itu, iya Lalu opus juga Opus, betul Lalu yang kedua, aspek kedua, yaitu siensia Siensia Kamu mau tahu siensia itu apa? Siensia itu tentang pengetahuan, teman-teman Jadi, tentang keberanian kita untuk berbicara di depan umum Ya Tentang studi kita Lalu yang ketiga, ada Ada, sangtitas Ya, kalau beritahu apa? Sangtitas itu tentang kerohannya Kekudusan Kekudusan Jadi, memang ini yang wajib di seminari itu adalah kekudusan, memang, ya Soalnya kita calon-calon dari jius Tempatnya juga sebenarnya Tempat calon imam Lalu yang keempat, yang terakhir Aspek sosialitas Itu tentang bagaimana kita hidup bersosial di komunitas seminari rumah Ya Berbagai hal yang ada di seminari ini mendorong kami untuk menjadi pribadi yang kreatif Juga menjadi pribadi yang selalu bergembira Dan tentu saja pribadi yang memiliki jiwa rohani yang tangga Ingin menjadi seperti kami Bergabunglah bersama kami di Seminarium Mariano Terima kasih telah menonton!